Ratusan siswa-siswi sekolah menengah kejuruan SMK, sekolah menengah teknologi industri SMTI Yogyakarta melangsungkan prosesi wisuda untuk tahun ajaran 2023-2024. Wisuda kali ini menunjukkan pencapaian yang membanggakan khususnya dalam hal keterserapan lulusan di dunia industri yang mencapai 98,85 persen. Sebanyak 261 siswa-siswi dari berbagai jurusan di SMK SMTI Yogyakarta mengikuti prosesi wisuda. Tampak para siswa-siswi hadir menggunakan bagian adat Yogyakarta yang berlangsung penuh hikmat di salah satu hotel di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Para sesi wisuda ini turut diadiri oleh berbagai tamu undangan, termasuk Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri atau PPSDMI, Kementerian Perindustrian, Mas Rohan. Para siswa-siswi yang lulus ini berasal dari tiga jurusan, yakni teknik kibia industri dengan 118 siswa, kibia analisis sebanyak 90 siswa, dan teknik mekatronika yang diikuti oleh 53 siswa. Para wisuda gali di SMK SMTI Yogyakarta mencatatkan pencapaian yang sangat membagakan. Dari total 261 siswa yang diwisuda, sebanyak 98,85 persen atau sekitar 205 siswa sudah berhasil diterima bekerja di berbagai sektor industri. Beberapa siswa lainnya juga melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuruan tinggi atau bahkan memulai usaha mereka sendiri. Sebagai tambahan, dua siswa masih menunggu pendaftaran, tiga polisian negara Republik Indonesia atau Polri. Sementara satu siswa lainnya sedang dalam prosesi seleksi di PT. Cemko. Selain pencapaian dalam penjarapan dunia industri, SMK SMTI Yogyakarta juga menunjukkan. Dan menunjukkan adanya peningkatan antipo masyarakat untuk bersekolah di institusi ini. Peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang diberikan oleh SMK SMTI Yogyakarta. Hal ini juga sejalan dengan keberhasilan sekolah dengan mencetak lulusan yang siap bekerja dan memiliki daya seing tinggi di dunia industri. Ini masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang diberikan oleh SMK SMTI Yogyakarta. SMK SMTI Yogyakarta yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang terus berkembang. Saya sendiri kan serapan ke industri atau ke dunia kerjanya cukup tinggi. Kalau misalnya saat ini statusnya berarti sudah difilmankan. Saya saat ini bekerja di PT Cita Resimu Industris dan status saya saat ini kontrak. Sudah berapa lama atau sejak lama? Saya start kerja itu di bulan Mei 2024 sampai sekarang. Keberhasilan yang diri SMK SMTI Yogyakarta menjadi tantangan segalikus motivasi bagi pihak sekolah untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan di masa depan. Dengan banyaknya siswa yang diterima di dunia industri dan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi, sekolah ini bertekad untuk terus berinovasi dalam menciptakan lulusan yang tidak hanya unggul di pasar kerja, tetapi juga siap bersaing secara global. Dengan terus menjaga kualitas pendidikan dan mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia industri, SMK SMTI Yogyakarta diharapkan dapat terus mencetak generasi muda yang berkualitas dan berdaya seik tinggi. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusul Nugraini, Metro TV. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang!